Berlangsung di Balai Serendit Gubernur Kota Pekanbaru pada Kamis 21 April 2022, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza beserta istri menghadiri acara peringatan Hari Kartini Suprovinis Riau tahun 2022. Pada acara tersebut, Gubernur Riau Haji Samsuar memberikan penghargaan kepada 12 tokoh perempuan yang mewakili masing-masing 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau. Penghargaan itu dilakukan bersempena peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari Kamis 21 April 2022. 12 tokoh perempuan tersebut diketahui juga menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era OAC Kabinet Indonesia Maju bersama 502 tokoh perempuan lainnya se-Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OAC Kabinet Indonesia Maju yang telah memberikan penghargaan kepada ibu-ibu dan wanita hebat dari Riau ini. Semoga ini menambah semangat para wanita Riau untuk berbuat demi bangsa dan negara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OAC Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh ibu Riana yang hari ini telah memberikan penghargaan kepada ibu-ibu wanita hebat dari Riau yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga dengan adanya penghargaan dari OAC Kabinet Indonesia Maju ini bertambah berat dari para wanita dan perempuan yang ada di Riau untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa negara yang digajib baik. Dan dalam 12 tokoh perempuan yang mendapatkan penghargaan tersebut, terdapat ibu Kairani dari Kabupaten Siak yang mendapatkan penghargaan. Ia merupakan pekerja sosial di wilayah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dari Balai Serindit Aula Gubernur Riau, Tim Meliputan mengabarkan.